Prabowo Gibran setelah dilantik maka segera menangkap Ki Haji Matutin Uthman al-Bantani dan pendukungnya. Ini pesan dari tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Kalau ini terjadi maka Indonesia benar-benar sangat bahaya. Indonesia benar-benar dalam keadaan darurat. Mengapa? Karena PBNU sudah resmi memecat Ki Haji Matutin Uthman al-Bantani dari anggota lembaga Bahsul Masail pengurus besar Nahdutul Ulama. Hal ini menunjukkan bahwa PBNU sudah dikuasai oleh para habba Iba'alwi. Nah sebentar lagi nih Indonesia akan segera dikuasai dan dikendalikan oleh para habba Iba'alwi. Mengapa? Karena Habib Lutfi bin Yahya adalah orang yang paling penting. Orang yang paling pertama dan orang yang paling atas di dalam struktur tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Inilah kenyataan yang jarang disadari oleh kebanyakan orang awam. Oleh sebab itulah sebagai salah satu langkah antisipasi. Agar nanti tidak sampai terjadi. Ki Haji Matutin Uthman al-Bantani dan para pendukungnya ditangkap. Maka simpan video ini sebagai langkah antisipasi. Agar nanti tidak sampai terjadi. Ki Haji Matutin Uthman al-Bantani dan para pendukungnya ditangkap. Maka simpan video ini atau sebar-sebar video ini setiap hari. Ini adalah sebagai salah satu langkah antisipasi. Ini jaga-jaga. Mengapa? Karena sudah tidak menjadi rahasia lagi. Bahwa Habib Lutfi bin Yahya adalah orang yang pertama dan yang paling atas di dalam struktur organisasi tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Nah, dalam strategi politik, dalam strategi politik nih, mungkin saja Ki Haji Matutin Uthman al-Bantani dan kawan-kawan ditangkap seolah-olah bukan karena sebab permasalahan penelitian nasab Habib Alwi. Ini dalam strategi politik loh ya. Jadi bisa saja Ki Haji Matutin Uthman al-Bantani dan kawan-kawan ini ditangkap tetapi seolah-olah bukan karena sebab permasalahan penelitian nasab Habib Alwi. Sebagaimana yang dilakukan oleh BPNU. Jadi di dalam BPNU itu tidak ada surat pemecatan langsung yang ditujukan kepada Ki Haji Imamututin Uthman al-Bantani. Tetapi struktur kepengurusan dan struktur anggota di dalam LBM BPNU masa khidmat tahun 2022-2027 tiba-tiba nama Ki Haji Imamututin Uthman al-Bantani dicorek tidak ada. Jadi satu nama tidak ada tiba-tiba diganti dengan delapan nama baru begitu. Ini kan aneh. Ini aneh ya. Oleh sebab itulah dalam strategi politik sekali lagi mungkin saja Ki Haji Imamututin Uthman al-Bantani dan kawan-kawan ditangkap seolah-olah nih bukan karena sebab permasalahan penelitian nasab Habib Alwi. Namun Ki Haji Imamutin Uthman al-Bantani ditangkap telah merusak pamur dan pengaruh para Habib Alwi. Ini nyata. Ya nyata mengapa? Ya karena-kara Ki Haji Imamutin Uthman al-Bantani dan taman kawannya ini kan sudah benar-benar merusak pamur dan pengaruh para Habib Alwi di Indonesia. Maka bisa saja nih penguasa menyewa orang-orang bayaran. Untuk menjebak Ki Haji Imamutin dan kawan-kawan maka harus hati-hati agar melakukan kesalahan yang bisa dijerat hukum pidana. Mungkin saja orang-orang sewaan itu mungkin datang seolah-olah minta tolong. Bisa saja begitu. Akhirnya terjadi kerjasama. Tapi Ki Haji Imam dan teman-teman harus hati-hati nih. Harus hati-hati. Misalnya nih ada tiba-tiba orang datang yang pura-pura kerjasama dan seterusnya. Dan akhirnya ternyata itu melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Nah bisa saja ditangkap. Dan bisa masalah bisnis. Bisa masalah bisnis. Bisa masalah isi ceramah. Isi ceramah bisa dimemasalahkan. Karena memang ada pesanan sebelumnya. Nah yang memesan sebelumnya ini adalah bisa saja orang-orang bayaran. Maka harus hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada. Atau yang masalah yang sangat-sangat sering digunakan adalah masalah perempuan. Bisa saja masalah perempuan. Kan orang-orang bisa dibayar. Dibayar untuk melakukan sesuatu. Nah yang namanya laki-laki normal. Ini kalau sudah dijebak dengan permasalahan perempuan. Maka Masya Allah. Nautubillah summa nautubillah min thalik. Oleh sebetulah. Video ini sebagai salah satu bukti. Ya bukti. Kalau seandainya nanti. Takkala Prabowo Gibran sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Kok tiba-tiba. Adakah susu kiajimaduddin Uthman al-Bantani ditangkap? Atau teman-temannya ditangkap? Maka sekali lagi. Ingat-ingat video ini. Ingat-ingat video ini jangan sampai lupa. Karena ini sebagai salah satu langkah antisipasi. Inilah yang namanya strategi perjuangan. Karena tidak dipungkiri bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu adalah orang yang pertama. Orang yang pertama, yang paling utama, struktur TKN Prabowo Gibran paling atas itu adalah namanya Habib Lutfi. Daftar tim kampanye Prabowo Gibran, pembina, itu kan paling atas pembina. Itu yang paling atas adalah Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian setelah itu bawahnya cindral punawinawan Wiranto dan seterusnya. Kemudian ada pengarah ketua Irlangga Hartanto, wakil ketua dan seterusnya. Jadi dalam struktur ini, struktur TKN, ini nama yang paling atas adalah Habib Lutfi bin Yahya. Nah sekarang mungkin rakyat Indonesia, orang-orang muslim beribumi mulai berfikir nih. Tetapi ini kita tidak menakut-nakuti justru menjadi penyemangat kita. Nah, penyemangat kita dan kita sebagai orang beribumi harus tahu tentang strategi politik. Strategi politik jangan sampai BPNU nanti benar-benar dikuasai seutuhnya oleh para Habib Lutfi bin Yahya. Apalagi sampai Indonesia. Nah kalau Indonesia sampai benar-benar dikuasai oleh para Habib Lutfi bin Yahya, Indonesia benar-benar dalam keadaan darurat, dalam keadaan bahaya. Oleh sebetulnya, kita sebagai warga beribumi asli harus senantiasa hati-hati dan waspada. Dan tingkatkan kecerdasan, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan spiritual. Kita berbanyak tikir dan doa. Semoga Allah memenangkan perjuangan kita. Amin, amin Allahumma amin. Demikian, lebih kurangnya minta maaf. Wallahu ta'ala a'illamu biswa'abdu.